Hai orang rame datang terus setiap hari saya sukanya disini tuh kalau bo ini kreatif gitu loh nah jadi jam segini aja udah rame ya padahal apa pada kepala kakaknya aja dimasak juga belum gitu ya kan tetapi itulah kalau emang sesuatu yang viral itu emang harus siap ya Nah jadi hari ini saya ada di daerah Medan Mall nah karena informasinya katanya kalau di rumah makan bolu di sini ada menu-menu baru ada katanya lele bubu batak ada katanya ayam napi nadar ya tetap seperti apa lagi ada kayaknya kepala kakak atau apa gitu saya mau nyobain lelenya nah nanti kayak saya mau nyobain lelenya mudah-mudahan masih kebagian karena saya datang disini dari tadi tuh dari jam berapa ya dari jam 8 saya udah disini gitu loh seperti biasa karena saya mau lihat proses masaknya juga saya mau lihat bagi bumbu-bumbunya seperti apa nanti seperti apa liputannya jangan kemana-mana yaaah 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 nah jadi kalau kemarin sebelumnya saya udah pernah ke sini juga saya udah pernah review yang namanya kepala kakaknya sama dengan gembungnya nah disini ada menu baru lagi nah ini dia namanya ayam apa ayam napi nadar nah nih jadi ayamnya nih satu ekor tuh dipotong empat ya dipotong empat ini yang kampung ya dan kampung nah ini dihargai berapa nah sama nasi nah ini dihargain Rp70.000 udah sama nasi gitu loh nah sekarang kita coba dulu nih kita lihat nih nih apa namanya ini cabai apa kalau orang sini bilang nih cabai apa kebetulan mana situ ya makan tapi kita coba dulu nih tuh aja aja dulu nih aja aja dulu yang pasti bumbunya itu meresap sampai ke daging-dagingnya ya jadi karena ini prosesnya ini kan sebetulnya kan dia itu dia pada udah dimasak gitu sama bumbunya jadi emang betul-betul meresap ke daging-dagingnya nih jadi kalau bicara bumbu batak itu sebetulnya itu masakan yang kaya akan bumbu-bumbu batak gitu loh pedosnya itu berasa banget ya jadi buat kalian yang suka makanan pedos juga dibuat banyak penasaran pengen nyobain yang namanya menu-menu yang ada di warungnya bodu seperti ini kalian boleh datang ke Medan mall dia ada di pelataran parkir sepeda motor nah mudah-mudahan informasi ini bisa berguna dan bermanfaat sekaligus bisa menjadi rekomendasi buat kalian dalam berburu kuliner di kota Medan sampai jumpa di liputan kudel berikutnya lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biar ini halal ya 100% halal jangan naik macam-macam halal asli mantap habis semua ya minumnya pun mantap nih haaa